Ya sahabat saya mau mendatangi pereman katanya di daerah sini ada pereman yang suka nongkrong dan membuat resah masyarakat ya Insyaallah sahabat saya akan buat mereka sadar ya bahwa mereka itu tidak baik melakukan itu di depan sana sahabat ya seperti mereka lagi nongkrong subhanallah Alhamdulillah Oh ini rencananya sih anak-anak mau ya Assalamualaikum ini ada ini atau ada kamu kalau mau nanya apa ini itu nanti kita datang ke markasi teman anak ini ada anggota dua ini yang baru mau ingin bergabung ya bang ya bang sedang apa kalian disini saya dengar kalian pereman disini terus kalian anak buahnya bos anduk itu ya iya pengandung itu bos kami kenapa saya mencari bos anduk itu bos kalian buat apa kamu nyari dia ya sudah sedikit perlu sama dia perlukan apa ngomong aja dimana dia ada di markas sana kalian anak buahnya ya ini anak buahnya baru mau gabung mereka ini baru gabung mau jadi anak buah makanya saya lagi interagasi dorang tiap mati atau enggak gitu kan kalau dorang tiap mati tiap buka tiap motor tiap boleh kita gabung gitu kan kalau enggak tiap udah nggak usah saya dengar kalian ini suka minta-minta uang ke warung maksudnya apa itu itu jatah jatah setor ke siapa kalian dan jangan hanya muaman saya harus ada jatah sama pereman setornya ke siapa ke bos anduk itu iya jangan ambilin saya kenapa man ada masalah tak sama saya ingin bertemu dengan bos anduk karena tempoh hari saya bentrok dengan dia saya cuma mau kasih tau sama kalian bos kalian itu pengecut ya setelah dia nyerang saya mengeroyok saya ya udah itu dia kabur pergi tapi kamu yang yang nyerang dia waktu dimarkat itu iya saya iya saya yang nyerang masih hidup juga kamu katanya kamu udah serangan ini juga tenaga dalam bos anda kabur tidak ada nyali berhadapan secara langsung dengan saya dia habis nyerang pergi pengen cari nyali gitu ya ya saya tujuan saya itu memang ngajak kalian ini untuk bertobat sadar lah nggak usah jadi jadi preman untuk apa kalian minta-minta di warungan obat pergi ke masjid ngomong ke masjid ngomong ke sini ini benar saya biasa aja ngomong ya nggak usah mau ngegas-ngegas siapa yang mau marah kalau saya ngomong kayak gini ya saya nggak takut sama kalian jadi mau kamu apa nggak usah dorong-dorong kamu ya saya minta saya sudah bilang kenapa kalian tiba-tiba nyerang saya kalian cukup antarkan saya ke bos kalian ya nggak usah ini saya nggak nyawa kenapa mana kesaktian yang bos kalian punya itu siapa tangan kaki kenapa kenapa ayo Kenapa Sakit Ini sahabat-sahabat semua ya Ini pereman-pereman anak buahnya bos anduk ternyata Kalau kalian tidak nyerang saya Diajak bicara baik-baik kalian Nggak usah ngotot Kalian nggak akan seperti ini Cukup kalian ikuti kata saya, sadar Nggak usah kalian mendatangi warung-warung lagi Untuk minta-minta Itu emang udah kerja saya Kamu masih ngotot aja Apa? Anda masih mau ngelawan saya? Enggak bang 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 Mana bos anda? Bos kalian itu pengecut Dia bukan pereman Katanya pereman sakti Kenapa berhadapan dengan saya Selalu pergi Selalu pergi lalu pergi Tunggu kamu akan saya sampaikan sama dia silahkan sampaikan saya tunggu disini kalau memang dia mau datang sini maksud kamu deh ah ah kenapa kenapa Ayo bangun ah ah lawan saya mana saktian yang kalian berikan itu yang diberi bos anduk kalian itu kalian masih muda masih gagah Coba kalian kerja yang halal ya ini di kampung banyak pekerjaan kalau di kampung ini coba Sebor sifat ayo ede gerakan tubuh Anda kalau kamu benar juga mohon sécurité saya tidak akan semuci cannons tapi akan semukaan mau dibawa kemana teman anda mau anda sembuhkan silahkan sembuhkan kalau anda mampu gak akan mampu anda nyembuhkan corot aja kamera selamat menikmati kenapa Allah kenapa anda masih mau melawan saya masih mau melawan saya anda sudah saya sembuhkan kaki anda silahkan saya tidak akan main fisik saktian macam apa yang bos kalian berikan kepada kalian kalian baru ketemu bisanya cuma mendatangi tukang-tukang warung yang tidak berdaya anda masih melawan saya saya minta kalian sadar berhenti menjadi preman ya kalau kalian masih tetap mau menjadi preman saya akan patahkan semua kaki kalian mau berhenti atau tidak apa kalian masih mau ikut bos anduk itu tunggu disini ya silahkan panggil bos anduk itu ya ini sahabat-sahabat dia mungkin memanggil bosnya ini patahkan dulu kakinya ini ya jangan bang satu ini saya buat lumpuh saja jangan jangan jawab setiap pertanyaannya dimana bos anda di markas di markas ada kelemahannya apa bos anda punya kelemahan atau tidak Anda sudah berapa lama ikut dia apa mau masih mau bergabung malam ini bukan urusan kamu sebut kalian jangan ampun jangan ini kaki anda sudah lumpuh kalian masih muda gagah-gagah kenapa kalian tidak kerja sedangkan ini di kampung sahabat-sahabat di kampung ini banyak pekerjaan kalau memang kita mau kerja tapi mereka ini mencari cara instan dengan mendatangi warung-warung di kampung meminta jatah meminta ngambil jajanan ngambil rokok di warung hanya untuk kebutuhan perut mereka kenapa? iya sakit bang amun bang sakit amun bang sakit bang sakit bang sakit bang saya tidak mau lumpuh kalau kalian tidak mau lumpuh kalian sadar yang bertobat dari kerjaan yang halal ya iya pak banyak kerjaan yang halal makanya kerja ya lantarkan saya ke bos anda nanti ya dengar sadar ya berhenti jadi pereman kalau anda masih mau bergabung malam ini jangan diteruskan kalau anda diteruskan maka kaki anda tetap akan lumpuh seperti ini lebih baik anda berhenti atau tunjukkan saya dimana bos handuk sudah pernah ketemu sama bos handuk? belum belum pernah belum pernah kawan anda itu sudah pernah ya? sudah suka nongkrong dimana bos handuk? di perempatan depan bang di perempatan depan sakit bang anda sudah berapa kali ketemu dia? tiga kali bang sudah tiga kali? berarti anda sudah pernah jadi ngikut sama dia? belum bang kemarin diajak bang saya gak mau bang berarti diajak tapi gak mau gak mau tapi anda ikut minta-minta di wawah saya butuh pekerjaan ini bang sakit bang sembuhkan kaki saya bang saya tinggalkan sembuhkan kalau anda masih seperti ini ya saya akan tetap buat kaki anda patah biarkan kaki anda patah kawan anda tadi manggil bosnya? iya bang itu yang apa? bos kalian? yang ikut dengan kalian? iya bang berarti itu tangan kanannya bos handuk? iya bang ini sahabat-sahabat yang kabur tadi tangan kanannya bos handuk ya saya sengaja biarkan dia kabur ya biar dia kabur dan dia laporan ke bos anda bosnya ya biar bosnya datang ke sini saya tunggu kalau memang bosnya mau datang ke sini ya saya tidak akan sembuhkan biar kalian merasakan ya jadi sahabat-sahabat semua jangan pernah mengikuti seperti mereka ya buat sahabat-sahabat ya yang masih muda masih gagah lebih baik kerja cari kerjaan ya apapun kerjaan itu yang penting menghasilkan uang yang halal jangan seperti mereka ini sahabat ya karena mereka ini hanya datang-datang ke warung-warung kampung itu ya yang untungnya tidak seberapa terus mereka minta jatah ngambil jajan ngambil rokok ya di mana lagi? di terminal ada? teman-teman mereka? ada bang di KPKP juga ada? ada bang kami keamanan bosanduk itu banyak bang anak buahnya bang banyak bosanduk itu ditatukan di orang bang tapi dia pengecut ya tidak ada nyali setiap ketemu dengan saya berantem dengan saya atau berhadapan dengan saya habis itu dia kabur baru abang yang berani hilang bos saya memang mencari dia dari kemarin saya cari dia tujuan saya untuk menyadarkan dia menyadarkan anak buah anak buahnya kalau dia sudah sadar yang lain pasti ikut sadar jadi tidak ada lagi preman-preman yang meresahkan ya mungkin sahabat video kali ini saya tutup dulu saya akan urus mereka berdua dan saya akan menunggu menunggu kawannya yang kabur tadi tangan kanannya bosanduk mungkin dia memanggil bosanduk insyaallah sahabat saya akan terus kejar bosanduk itu ya karena saya ingin menyadarkan dia ketika dia sadar ribuan atau puluhan anak buahnya itu pasti ikut sadar jadi banyak orang yang sudah sadar kalau bosanduk itu sadar itu hanya itu tujuan saya sahabat bukan sok jago sok sakti dan juga mereka meresahkan meresahkan dalam arti mereka meminta minta jatah di warung-warung kampung ini kasian sahabat warung kampung ini kan bahasanya untungnya tidak seberapa ya mungkin video kali ini saya tutup dulu saya akhiri wabilahitopikul hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh xtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxt